Halo assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau bikin nasi padang karena aku pengen banget makan nasi padang dan kebetulan pengen kasih ke Yaakob juga ngetes gimana rasanya nasi padang dan kebetulan aku ada daun pisang juga tapi nggak ada bungkus nasi dan nggak ada daun singkong tadinya aku cari daun singkong tapi nggak ketemu cuman ada kangkung so aku mau bikin lauk seadanya aja yang penting ada rendahnya yang penting mirip nasi padang karena aku pengen banget makan nasi padang sebelum pulang ke Indonesia setidaknya aku bisa bikin nasi padang di rumah so let's do it teman-teman ini dia bahan-bahannya aku udah siapin ini ada daging sapi aku mau bikin rendang dan ini ada ceker aku mau masak sama nangka muda masak santan dan disini aku mau goreng telur juga nanti ada hati sapi aku mau goreng dan disini ada cumi aku mau goreng pakai cabai hijau dan mau goreng kerupuk dan ini dia bumbunya tinggal di blender so teman-teman aku udah nggak sabar pingin makan nasi rendang dan sayurnya nanti aku pakai kangkung ya bumbunya udah aku tumis ini bumbu buat rendang dan ini buat ceker ayam sama nangka ini dia teman-teman teman-teman nangkanya nangka kaleng karena disini kalau mau nyari nangka muda tuh bener-bener susah makanya kalau aku pakai nangka kaleng tapi yang penting rasanya enak dan ini dia teman-teman arti sapi yang aku rebus tadi dan disini ada ikan tongkol juga dan sekarang aku mau goreng pakai air air dan ini dia bumbu buat suminnya karena aku enggak ada cabai hijau cabai-cabai hijaunya udah habis jadinya aku mau bikin tambal bawang buat si suminnya nah rendangnya udah hampir selesai nah ini dia masakannya sudah selesai rendang hati sapi ikan dengan tongkol telur dadar sama nangka masak ceker cumi sambal bawang kerupuk sama nasi dan kita udah nyiapin daun pisangnya buat ngeliwet liwet nasi rendang enak banget kelihatannya so sekarang kita mau start eating are you curious about the taste yes which one everything oke aku tuh itu kangen banget ya sama masa-masa makan-makan ngeliwet di Indonesia sama keluarga nasinya bener-bener panas banget dan Clarissa di belakang sekarang nah si abang tukang till terimakasih 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 tidak dan terimakasih Hai kebanyakan makanan bau ceker sini aku mau ceker ya aku nggak suka ceker karena dia jijik you don't like chicken feet because you are disgusting not disgusting but it's bad ini dia teman-teman kelihatannya enak banget kan udah dicampur semuanya teman-teman makan selamat makan sayang brokut brokut Bismillahirrahmanirrahim enak banget aku taruh di sini aja pedes katanya padahal nggak pedes masya Allah enak banget try di rendang enak banget teman-teman enak banget teman-teman rendangnya itu masih empuk empuk banget karena sengaja aku pilih daging yang bagus JOINS enak banget hmm selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ini tuh Alhamdulillah teman-teman kita tuh kenyang banget karena kalian bisa lihat sendiri karena tuh enak banget dan kita tumpen makan kayak beginian jadinya kayak huh terobati banget rasa rindu sama Indonesia Hai pasu yamin Yes so temen-temen kita udah selesai makan terima kasih banyak yang udah selalu nonton channelnya kita semoga kalian sehat selalu and thanks for watching bye-bye see you in the next video see you next time